Galian sumur bor tanah milik Cunaidi, warga Dusun Kadur Barat, Desa Kadur, Kabupaten Pemegasan, Madura, mengeluarkan semburan api. Sebelumnya pada Rabu 27 Desember 2023, galian sumur bor tanah milik Cunaidi ini mengeluarkan semburan air yang disertai uap gas. Namun kini galian sumur bor tersebut berubah mengeluarkan kemaran api. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian. Silakan rekan, Kuswanto. Baik rekan Mei, terima kasih bersama. Saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pemegasan. Kemarin dihebohkan sebuah peristiwa sumur bor galian tanah milik Bapak Cunaidi, warga Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pemegasan, mengeluarkan api setinggi 15 meter. Sebelumnya galian sumur bor tanah ini telah dilakukan pengecekan oleh SDA Jawa Timur bahwa galian sumur bor tersebut sebelumnya sempat mengeluarkan semburan air yang disertai dengan uap gas. Nah, pada saat itu dari pihak SDA Jawa Timur menyarankan dan membolehkan air sumur bor tersebut bisa digunakan untuk menyiram tanaman ataupun lahan perkebunan yang ada di dekat lahan perkebunan milik Bapak Cunaidi. Nah, namun pada kemarin ternyata sumur bor yang sebelumnya mengeluarkan air yang disertai dengan uap gas itu berubah statusnya menjadi sumur dengan yang mengeluarkan semburan api yang setinggi 15 meter. Kemarin dari pihak personel BPP di Pemegasan mengerahkan sekitar 3 mobil pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api dan juga memasang sebuah pralon supaya sumur bor tersebut yang sebelumnya mengeluarkan api dapat disumbat ataupun ditutupi untuk sementara waktu. Nah, saat kejadian ini viral dan banyak diposting oleh warga Pemegasan di berbagai status mereka Kapolres Pemegasan bersama Dandim dan juga PJ Bupati Pemegasan langsung mengecek lokasi untuk meninjau secara langsung proses pemadaman ataupun penjinakan api yang setinggi 15 meter ini. Kemarin juga salah satu personel dari BPP di Pemegasan mengalami kepanasan dan juga sempat pingsan di lokasi karena saat memadamkan api api yang sangat besar ini cukup panas di area sekitar sehingga satu personel dinyatakan tumbang karena pingsan dan kelelahan dan alhamdulillah kemarin proses pemadaman berlangsung sekitar 7 jam dan saat ini kondisi dari sumur bor galan tersebut sudah padam apinya. Sekian, May, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekanku Suwanto atas laporan Anda dan terbenar suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Bupati Pemegasan berikut tayangannya. Pertama, syukur Alhamdulillah, sumburan api yang tidak-tidak inginkan, sudah disokiasasi kembali dipakai pipa terobong ke atas dan kembali di lapangan sudah tidak keluar. Ini luar biasa sekali lagi. Syukur Alhamdulillah sudah berpengar. Ini juga berdekat ilmu dari Pak Dandim dan Pak Kapolres yang tidak ada di buku. Ilmunya muncul di lapangan. Karena sudah nilpun beberapa hari, tidak ada solusi yang cepat, sehingga Pak Dandim dan Pak Kapolres melakukan lapangan lakangan darurat dan alhamdulillah efektif. Efektif yang tadi nyapi sudah bisa dipakai. Dan terima kasih tim kemandan kepakaran dari 1PB dan dibantu BPPD juga reaksinya cepat, bau-membau untuk mengandalkan api yang tiba-tiba dipakai. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.